hai hai oke teman-teman kembali dengan saya channel Sony Gaming jadi di video kali ini seperti biasa kita akan membahas untuk update yang ada di Mobile Legends nah teman-teman jadi di video kali ini kita akan membahas untuk update terbaru yang akan hadir di Fragment Shop ya teman teman-teman ya dimana disini ada beberapa skin dan hero yang akan dirubah disini di fremium skin fragment itu untuk Bruno van God Elite dan clean Witch Hunter itu akan segera hadir ya teman-teman ya dan yang akan dihapus adalah Balmond Power Source jadi bagi teman-teman yang mungkin ingin memiliki Balmond ini maka secepatnya untuk ditukar ya karena 5 hari ke depan akan diganti dengan clean Witch Hunter dan Bruno van God Elite lalu di Real Freak Fremen disini untuk Hanabi Fiery Mode Gusion Cyber Orb Laila Bani Beb Mia Captain John Freya Ragnhunter dan Roger Anubis itu akan segera diganti ya teman-teman ya atau lima hari ke depan akan dibilangkan jadi bagi teman-teman yang ingin memiliki untuk beberapa skin ini maka buruan pergi tukar ya dan disini untuk Selena double identity seperti Leomord Frostborn Paladin Irritel Neck Arrow Harley Royal Magister masih seri mau dan Argus Draconic itu akan hadir khusus untuk Selena double identity ini adalah pertama kali rilisnya ya teman-teman ya di karel fragment shop jadi bagi teman-teman yang sudah menunggu untuk skin Selena Starlight ini maka siapkan untuk real fragmentnya dan nanti kalau sudah rilis maka segera ditukar ya teman-teman ya selain untuk skin-skin yang lain itu masih belum ada perubahan ya teman-teman ya oke itu dia untuk update di rare fragment shop lalu disini untuk di hero fragment itu Wanwan Luoyi Cecilion Carmilla dan Paparsa dan Cupra itu akan hadir ya yang dan akan dihapus adalah Clean Fanny Lenslot Link jauhet dan Aurora jadi bagi teman-teman yang mungkin belum memiliki dari kelima hero tersebut maka segera untuk ditukar ya dan bagi yang sudah menunggu untuk seperti Wan-Wan Luoyi Cecilion dan sebagainya maka nanti lima hari kedepan bisa ditukar teman-teman karena untuk perubahan di fragment shop itu sekitar tanggal 3 Februari ya teman-teman ya jadi tinggal teman-teman tunggu saja oke teman-teman jadi itulah dia untuk update terbaru yang akan hadir di fragment shop dimana pada tanggal 3 Februari nanti itu untuk pertama kalinya hadir untuk skin Serena Double Identity terima kasih teman-teman telah menonton kita ketemu lagi di video yang lainnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati